Selanjutnya yang terakhir ini, gongnya ini, pemandian kita, Dr. Pramana. Silahkan, Dr. Pramana. Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tes suara dulu jelas ya, dok, ya? Oke. Sekali lagi, disclaimer dulu bahwa ini adalah acara ilmiah yang disponsori oleh PT AstraZeneca. Dan seperti detail di bawah ini. Jadi ada yang mungkin bersifat promosi dan lain-lain, tetapi tetap dalam koridor saintifik. Nah, ini varian cancer, saya tidak bahas lagi detail. Ini Dr. Hari sudah mengutarakan, intinya adalah problem dunia, sekali lagi dunia. Itu terdiagnosisnya pada stadiumnya, stadium lanjut. Itu adalah problem dunia, meskipun betapa canggihnya sistem kesehatan. Karena memang behavior natural history dari kanker barium tidak jelas. Nah, ini yang kita lihat ya, recurrence rate ya. Yang recurrence rate-nya rendah itu hanya stadium 1, sebetulnya 10%. Tetapi kalau sudah stadium 2, stadium 3, stadium 3 itu yang paling banyak kita jumpai, itu recurrence rate-nya 70-90%. Jadi dari 100 orang, 90 orang itu recurrence. Yang 10 orang yang tidak recurrence. Makanya selalu kita kalau ketemu pasien, inilah pentingnya doa. Karena selalu ada chance untuk tidak recurrence, meskipun persentasenya kecil, tetapi tetap ada chance. Nah, kemudian saat ini berkembang namanya precision medicine. Precision medicine itu begini, secara sederhana. Nah, presisi, artinya kita mengobati itu berdasarkan apa sih kelainan utamanya menang genetiknya, apa sih kelainan genetiknya pada orang ini. Jadi misalnya ada si auvarium, si A, si B, si C, si D, si E, begitu ya pasien ya. Si A itu mungkin ada beraka mutation. Si B tanpa beraka mutation. Si C, V53 mutation. Si D mutasi di gen lain lagi. Jadi itu diturunkan sehingga setiap orang mungkin mendapat pengobatan yang berbeda ke depannya itu. Tidak semuanya di kemoterapi only, seperti saat ini. Tapi lebih presisi sesuai kelainan pada tiap-tiap orang yang unik untuk masing-masing orang. Ini sama, istilah lainnya adalah individualized medicine, kemudian precision medicine. Nah, sebetulnya apa gunanya precision medicine ini? Gunanya banyak sekali. To detect ovarian cancer more precisely. Padahal tadi Dr. Diaz sudah mengatakan dalam kondisi tertentu, kita butuh pemeriksaan genetik misalnya demikian. To prevent ovarian cancer precisely. Jadi kalau misalnya dirasa, kemudian diduga peran genetiknya kuat, meskipun peran genetik pada si ovarium kira-kira 10%, ataupun ada yang melaporkan 30%, kemudian dites, kalau ada misalnya beraka satu mutation atau beraka dua mutation pada keturunannya atau pada saudaranya, maka kita bisa mengkalkulasi risk untuk terjadinya si ovarium, mungkin ditawarkan treatment RRBSO, risk reducing bilateral salving ovariectomy, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bisa mempredik treatment response. Misalnya si ovarium dengan P53 mutation, data mengatakan fibrous survival rate-nya sekian, sekian, sekian. Kalau mutasinya di sini, sekian, sekian, sekian. Itulah gunanya precision medicine. Kemudian yang keempat, untuk mengobati pasien, lebih precise lagi. Misalnya kalau ada beraka mutation, maka kita bisa memberikan suatu olaparib, nanti kita bisa bicarakan di situ. Jadi artinya memang sangat presisi ke depan itu. Kalau kita lihat pada kanker ovarium, itu signal-signalnya itu banyak sekali. Yang berperan sistemnya, mekanismenya ada aneogenesis, bagaimana resistensi terhadap laoptosis, bagaimana menghindar dari immune response. Ini semua masing-masing dipelajari. Kemudian molekul-molekul zat-zat yang terlibat dipelajari, dan itu nanti akan menjadi cikal bakal perkembangan dari precision medicine. Kita lihat saja, kemungkinan besar mekanisme terjadi resistensi dari pengobatan seovarium, macam-macam, ada drug inactivation, ketika obat itu masuk, kemudian terjadi inaktivasi. Oleh gen apa, oleh protein apa, itu dipelajari terus. Mungkin ada beraka mutation, mungkin dipompa keluar kemoterapinya, kemudian ternyata DNA damage repair-nya bagus, atau ada mutasi, dan lain-lain. Jadi masing-masing dipelajari, kemudian diberikan treatment untuk masing-masing molekul atau protein yang terlibat. Inilah precision medicine. Tadi Dr. Primandono sudah mengatakan, menjelaskan panjang lebar, intinya sebetulnya ini yang paling utama. Jadi peran operasi pada ganggar ovarium itu pada stadium dini, itu menentukan stadium sebaik-baiknya. Kenapa harus ditentukan sebaik-baiknya? Jangan sampai kita memberikan kemoterapi ajufan, pasca operasi, padahal harusnya tanpa kemo juga tidak apa-apa. Karena stadiumnya stadium 1A, grade 1 misalnya demikian. Atau jangan sampai memerlukan, ternyata kita tidak memberikan. Jadi penentuan stadium sangat-sangat penting. Kemudian pada advanced stage, bukan lagi stadium yang utama, tetapi bagaimana kita mengangkat tumor sebanyak mungkin, sehingga secara gross residunya itu 0. Dulu 1 cm maksimal diameternya, sekarang bahkan targetnya itu 0 secara gross. Maka berkembang extensive surgery. Kalau ada displane, di pelvis bisa diangkat bersih, sisa hanya displane, mungkin displane ectomy. Ada di bowel, direseksi bowel-nya sepanjang yang terlibat. Untinya adalah mencapai gross residunya 0. Karena dengan gross residu 0, prognosisnya jauh lebih baik dibanding ada residu. Kita bicara langsung mengenai targeted terapi pada ganggar ovarium. Jadi apa sih yang disebut dengan targeted terapi? Jadi kita mengobati molekul yang terlibat pada pertumbuhan, pada perkembangan, pada metastasis dari suatu kanker. Semua molekul macam-macam yang bisa menjadi target. Molekul untuk pembuluh darahnya, VEGF-nya, kemudian itu dalam hal aneogenesis-nya, dalam hal DNA repair-nya, pub inhibitor, dan lain-lain sebagainya. Kalau dulu hanya kemoterapi. Semua di kemoterapi, tanpa ada individualized medicine-nya. Apa perbedaan dengan standar kemoterapi? Kalau targeted terapi itu bekerja pada spesifik molekuler target yang terlibat pada kanker, pertumbuhan, metastasis kanker, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting, yang ketiga, targeted terapi itu biasanya sitostatik, bukan sitotoksik. Kalau kemoterapi, itu sitotoksik. Nah, ini yang mendasari sampai saat ini, pada kanker ovarium, belum menjadi single drug targeted terapi pada kanker ovarium. Tidak ada target kanker ovarium pasca operasi, memerlukan acufan, acufannya target terapi saja. Tidak, tetapi still kombinasi dengan kemoterapi. Satunya bersifat sitotastik, satunya bersifat sitotoksik. Nah, ini kalau dulu kita lihat ada pasien C-A, pasca operasi di kemo, pasien C-B di kemo, pasien C di kemo. Mungkin ke depan berbeda. Mungkin yang pertama ini kemoterapi plus bifacisumab, nanti kita bahas, satu lagi kemoterapi only saja. Satu kemoterapi mungkin kemoterapi, plus bifacisumab, plus pub inhibitor, plus apalagi, apalagi, apalagi. Karena FDA approval ini untuk targeted terapi itu, hampir dua tahun ada FDA approval untuk targeted terapi baru untuk masing-masing kanker itu. Bahkan ada yang jarak setahun sudah ada approval baru lagi. Sehingga nanti perkembangannya memang mengarah ke precision medicine. Cuman tantangan di negara kita adalah yang harus dipecahkan, mudah-mudahan akan lebih baik, adalah keterbatasan pembiayaan dari segi pasien. Nah, kemudian setiap kali kanker ovarium, kemudian ditanyakan setelah selesai kemo oleh pasien, dok, untuk maintenance-nya dilakukan apa? Saya diberikan kemoterapi maintenance atau tidak? Jawabnya sampai saat ini tidak ada kemoterapi maintenance pada kanker ovarium. Jadi begitu operasi, kemoterapi selesai, kemudian ditentukan termasuk complete remission atau partial remission, dan lain-lain. Misalnya complete remission, tidak ada maintenance terapi. Oh, ini diberikan saja kemoterapi untuk jaga-jaga. Semua penelitian meta-analisa mengatakan tidak perlu. Jadi tidak ada maintenance kemoterapi. Nah, inilah pada tempatnya targeted terapi. Bisa dipakai sebagai tanda kutip as a maintenance. Nah, yang pertama, angiogenesis inhibitor. Kalau kita lihat, sebetulnya tumor itu kan berkembangnya cepat, doubling time-nya cepat. Pada ukuran tertentu, pembuluh darah yang ada sudah tidak bisa mensuplai oksigen ke tumornya. Tumor pinter, kemudian memproduksi VEGF, merangsang supaya pembuluh darahnya ini tumbuh, terjadi neovascularisasi, sehingga cukup asupan gisi, dalam tanda kutip gisi untuk tumornya ini tumbuh. Nah, ini yang sebetulnya dilawan dengan angiogenesis inhibitor. Intinya ada anti-VEGF, namanya bevacizumab opatnya itu. Jadi intinya di memberikan antibody, mengikat VEGF, sehingga kalau VEGF-nya diikat, maka tumor ini yang mencekresi VEGF, ini ditangkap oleh antibody, dia tidak bisa bekerja merangsang pembuluh darah mementuk neovascularisasi. Ini yang dicegah. Nah, ini FDA-proof. Hampir semua opat itu FDA-proof, FDA-proof tiap 2 tahun, kalau kita perhatikan. Nah, ternyata yang diberikan bukan saja kemoterapi, tetapi kemoterapi plus bevacizumab, maka dikatakan mempunyai overall response rate, maupun progression free survival yang lebih baik, dibanding yang hanya kemoterapi only. Jadi sebetulnya kalau kita lihat faktanya itu, kanker ovarium itu stadium 3, 70-90 persen akan relapse, akan kambuh. Nah, ini termasuk obat-obatan yang memperpanjang masa free of disease-nya, memperpanjang remisinya, memperpanjang sebelum kambuh, ibaratnya demikian. Nah, untuk penggunaan bevacizumab pada kanker ovarium, bisa pada saat first line terapi, jadi pasca operasi bersih kemoterapi plus bevacizumab. Atau dipakainya setelah operasi kemoterapi, kemudian setelah kambuh, dan kambuh 6 bulan, lebih dari 6 bulan setelah kemo terakhir, itu kita sebut dengan platinum sensitif, maka ditambahkan bevacizumab. bevacizumab. Atau bahkan bisa diberikan terapi sebagai palliative treatment pada yang platinum resistant. Platinum resistant itu artinya, belum bebas, belum remisi, lebih dari 6 bulan sudah kambuh. Itu disebut dengan platinum resistant, ini bisa diberikan bevacizumab. Tapi sekali lagi, semua pengobatan itu intensinya tadi, target terapi itu adalah sitostatic, sehingga memperolong remisi, bukan cured, bukan curable. Itu yang harus dicatat. Nah, bevacizumab bisa sebagai first line terapi pada kanker ovarium stadium lanjut. Kalau stadium 1, biasanya prognosisnya bagus, kita tidak memerlukan bevacizumab, dan lain-lain sebagainya. Atau diberikan pada kasus yang recurrent. Ini nanti detailnya kita bisa baca sendiri. Atau yang platinum resistant, sudah diberikan kemo, selesai 3 bulan, kemudian kambuh lagi. Belum sampai 6 bulan, masa bevacizumab sudah kambuh, kita sebut dengan platinum resistant, bisa diberikan. Nah, kemudian kita target terapi yang berikutnya, PAP inhibitor. Apa itu PAP inhibitor? Nanti kita lihat. Jadi sebetulnya PAP itu adalah suatu protein, yang dihasilkan oleh suatu gen, kemudian fungsinya adalah merepair DNA damage. Jadi sebetulnya sel kanker itu kan ketika dikemoterapi, DNA dari sel kankernya itu damage. Tetapi kalau repairnya bagus, maka tidak jadi mati sel kankernya itu. Inilah pelan dari PAP itu. Nanti kita lihat. Nah, kemudian bila diinhibisi dihampat PAP-nya ini, maka ini akan memprevenikan cancer itu dari repairing, sehingga cancer selnya itu diharap mati. Tidak kemudian DNA-nya direpair, kemudian hidup lagi. Nah, tetapi ada syaratnya sebetulnya, nanti kita bicarakan di sini. Sebetulnya kalau DNA repair cancer cells, itu ada memerlukan dua protein yang dihasilkan oleh dua gen, yaitu beraka-1 dan beraka-2. Kenapa yang terbaik sebetulnya kalau kita mau memberikan PAP-inhibitor, itu harus dites beraka. Bila suatu tumor itu berakanya mutasi, bisa dites dari spesimen tumornya, tadi sudah mengatakan somatik test atau dari jem lainnya, dari darah. Kalau ini sudah ada mutasi, berarti tinggal satu jalur saja yang merepair DNA dari kanker selnya itu ketika pasca kemoterapi. Kalau ini sudah ada mutasi, berarti tinggal di sini saja. Kita bisa memberikan PAP-inhibitor di sini, maka tidak terjadi repair DNA dari kanker selnya, sel kankernya. Tetapi kalau berakanya ini tidak mutasi, kita berikan PAP, berarti jalur ini masih bisa melakukan DNA repair. Tapi penelitian berikutnya pada studi 19, nanti kita bahas, pada kasus-kasus recurrent, bisa juga tanpa tes. Karena begini, kadang-kadang obatnya tersedia, ini kalau kita lihat bidang lain, itu ada, targeted terapinya itu ditanggung oleh JKN, tetapi tesnya tidak ditanggung oleh JKN. Jadi juga tidak bisa memberikan. Karena apa? Karena yang ideal kita harus ngetes beraka. Kalau ada beraka mutation, ini indikasi yang tepat, kita berikan inhibitor dari PAP. Nah, ini mudah-mudahan ke depan masuk di dalam JKN semua tes-tes yang bersifat molekuler ini. Ini PAP inhibitor, intinya demikian. Saya tidak bahas lebih dalam lagi. Kita lihat ya, 80% pasien stadium 2, stadium 4, itu selalu akan mengalami relapse, bahkan setelah diberikan kemoterapi. Kita lihat di sini, relapse yang pertama, orang yang mendapatkan kemoterapi masih besar. Oh, saya mau di kemoterapi. Begitu relapse ketiga, mulai menurun yang mendapat kemoterapi, lebih banyak yang no terapi. Relapse keempat, ya sudah lebih banyak lagi yang no terapi. Ini dua kemungkinan, karena pasiennya relaktan untuk diberikan treatment. Yang kedua, memang sudah tidak ada treatment yang efektif lagi untuk relapse yang keempat dan kelima. Kalau kelima yang mendapatkan kemoterapi, kreatif, hanya tinggal sedikit, sebagian besar adalah no terapi. Ini mengenai progression free survival, atau kita nyebutnya secara sederhana remisi. Jadi memperpanjang masa remisi. Karena apa? Nanti setelah relapse yang pertama, kita berikan kemo, itu biasanya masa remisinya lebih pendek untuk terjadinya relapse yang ketiga. Setelah ketiga diobati, lebih pendek lagi untuk terjadinya relapse yang keempat. Nah, ini bagaimana memperpanjang relapse? Inilah perannya dari targeted terapi yang bersifat sebagai situs TATIKA. Jadi, mendilai symptomatic disease progression. Karena kita tahu bahwa rigor, rigor, rigor. Nah, Pak Minibitor ada yang di FDA Proof, ada tiga olaparib, rukaparib, niraparib. Kita sudah tersedia olaparib saat ini. Mudah-mudahan bisa masuk JKN. Kita berharap demikian. Karena kita tidak boleh tertinggal pengobatan kita dengan luar negeri. Karena kalau enggak, diskusi-diskusi kita, kita tidak punya pengalaman, kalah pengalaman dengan mereka. Karena mereka memberikan dengan mudah karena ditanggung oleh universal coverage-nya. Ini tentang Pak Minibitor. Kita lihat. Kemudian, studi-studinya, secingkat saja. Jadi, olaparib itu, sebagai Pak Minibitor, bisa diberikan setelah operasi, kemoterapi, langsung diberikan untuk maintenance, diberikan olaparib. Nah, ini sebagai monoterapi. Jadi, kemunya selesai. Diberikan pil, monoterapi, olaparib, pada yang beraka mutation. Jadi, artinya apa? Pada solo study ini, semua syaratnya harus dites beraka. Kalau ada mutasi, baru diberikan. Karena gambar yang slide saya 2 tadi, untuk repair DNA, ada peran dari beraka, ada peran dari pub. Kalau berakanya mutasi, tidak berfungsi, berarti kita berikan anti-pub. Itu sangat efektif, ibaratnya demikian. Jadi, yang pada solo study ini, untuk maintenance setelah first line treatment, dan pasiennya untuk memberikan ini, dites dulu, ada tidaknya beraka mutasi. Cuman memang saat ini masih dikirim ke luar negeri beraka mutasi. Nah, ini trialnya pada solo 1. Satu diberikan olaparib, satu kelompok diberikan placebo, diikuti sampai 2 tahun. Jadi, ini ternyata yang diberikan olaparib, median progression free survival-nya 56 bulan, yang diberikan placebo 13,8 bulan. Jadi, intinya adalah memperpanjang masa remisi. Ya, memperpanjang masa remisi. Solo 2 study ini diberikan pada kanker ovarium, sudah operasi, sudah kemo, kemudian bagus, 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 kemudian relapse. Kemudian ditambahkan olaparib pada treatment-nya, selain kemoterapi. Jadi, ini bisa diberikan pada kondisi demikian skemanya. Tapi, sekali lagi, pada solo 2 itu diberikan hanya pada yang berakanya terjadi mutasi. Sehingga spesimen-nya, saya harus minta ke Dr. Dia, Dr. Dia tolong dicek ini pasien CI-nya ada beraka mutasi atau tidak. Dr. Dia tanya, kenapa? Ya, karena saya mau memberikan olaparib. Kalau ada beraka mutasi, ya indikasi untuk diberikan olaparib untuk memperpanjang masa remisi. Itulah pentingnya peran-peran genomic testing pada pemeriksaan histopatologi. Nah, kita lihat ini penelitian dari solo 2. Satu diberikan olaparib, satu placebo, kemudian diikuti. Ternyata yang diberikan olaparib itu mempunyai progression-free survival yang lebih baik dibanding yang diberikan placebo. Ini datanya mengatakan demikian. Nah, studi 19. Jadi, studi 19 rasanya paling cocok berbasis studi 19 untuk dilakukan di Indonesia. Karena apa? Ini diberikan pada yang kanker ovarium, kemudian kambuh, dan platinum sensitif, artinya kekambuhannya sudah lebih dari 6 bulan, masa sembuhnya sudah lebih dari 6 bulan, kemudian kambuh, tanpa perlu ngetes ada tidaknya beraka mutasi. Jadi, saya tanpa minta tolong Dr. Dia, langsung saya berikan olaparib. Inilah studi 19. Karena apa? Ini mungkin lebih cocok dari dasar di Indonesia, karena memeriksa genomic testing juga bukan sesuatu yang mudah di Indonesia. Sampai saat ini pun masih dikirim. Ini sebetulnya harusnya kita bisa ngubur, karena kita ini presiden G20. Jadi, G20 kita harusnya sudah bisa. Dalam sistem kesehatan, sudah harusnya setara dengan G20. Nah, studi 19 itu satu diberikan, olaparib, satu tidak, tanpa ngecek ada beraka mutasi atau tidak, asal diberikan, ternyata bermanfaat. Ini adalah studi 19, rasanya lebih pas kita berbasis ini. Tidak salah sama sekali kita memberikan pada kasus recurrent, tanpa ngetes ada beraka mutasi, langsung kita berikan olaparib. Jadi, kita lihat, satu diberikan olaparib, satu tanpa olaparib, yaitu diberikan placebo saja, tanpa pemeriksaan beraka. Ternyata median progress in for survival hampir dua kali lipat yang olaparib dibanding yang placebo. Jadi, ini yang targetnya adalah memperolong remission. Jadi, semuanya targetnya terapi adalah memperolong remission. Nah, kalau kita lihat treatment pattern, ini sebelum zaman targetnya terapi saja sudah sangat bervariasi perjalanan tiap-tiap orang. Ada pasien kankerovarium, si A, B, C, D, E, F, B, H itu bisa lain-lain. Yang satu operasi kemoterapi selesai, sembuh seterusnya. Satu operasi kemoterapi, ternyata kambuh, operasi lagi, kemoterapi lagi. Satu lagi, ini wajiban kemoterapi, karena tidak mungkin langsung operasi, dikemo dulu, baru operasi, baru kemoterapi. Jadi, ini masih kalau dikembangkan, masih bisa bergerak-gerak ke bawah lebih banyak lagi, karena perjalanan tiap-tiap pasien kankerovarium berbeda-beda, karena respon juga berbeda-beda. Nah, ini apalagi ada target terapi, sangat bervariasi lagi. Ada yang serjiri kemoterapi only, tanpa target, ada yang operasi, kemudian kemoterapi, plus BVC sumab, dilanjutkan dengan olaparib. Ada yang operasi kemoterapi, plus BVC sumab, dilanjutkan dengan BVC sumab, dan olaparib. Kita bayangkan yang ketiga ini, yang ketiga ini, mudah-mudahan kita ditanggung JKN, kalau tidak ditanggung JKN, dia membeli opet BVC sumab, plus olaparib ini, untuk maintenance-nya ini. Jadi, kita sedang berusaha, mudah-mudahan target terapi ini masuk dalam pelayanan ginekologi, masuk dalam standar yang ditanggung oleh pelayanan kanker ginekologi. Nah, ini tadi tumor genomic acid test, Dr. Diaz sudah mengatakan, jadi kalau di luar negeri, itu begitu kita memeriksakan calvarium atau specimen-nya, specimen-nya itu otomatis diperiksa. Bahkan di Taiwan itu 21 panel, mereka periksa P53-nya, mereka periksa berakanya, mereka gen-gen lainnya, dan pada report-nya, misalnya seperti demikian ini, report salah satu contoh, ya pasien ya, ini ada beraka mutasi, ini dia sensitif terhadap BVC sumab. Terus P53-nya, ya sebetulnya tidak ada untuk kanker ovarium, ada untuk pada kanker. Jadi report-nya begini, pada multi-panel itu, orang ini ada mutasi hibana, obat yang kira-kira possible, obatnya FDA approve, ini, 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 ini. Nah, ini kita sementara ini masih belum bisa melakukan pada semua pasien kita, karena kendalanya adalah ya, ya. Jadi, the rule of precision medicine ke depan itu, mau tidak mau, suka tidak suka, ini beban kita untuk nguber precision medicine. Karena memang di seluruh dunia, dunia medis itu semakin mahal. Satu, dari segi operasinya saja, operasi itu mulai robot, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, dari segi medikamentosinya pun, mulai memakai targeted terapi, transplantasi, apa lain sebagainya. Jadi, ini memang PR kita di dunia kesehatan kita, sehingga kita lebih baik sibuk mengurusi perkembangan bagaimana dunia kesehatan kita ini tidak tertinggal. dan harusnya tidak boleh tertinggal karena kita negara G20, mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini sekedar wawasan saja. Mudah-mudahan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.